Intro Beberapa pekan terakhir ditemukan wabah penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia. Meski begitu, para pedagang di salah satu pasar tradisional kota Semarang mengaku lancar penjualannya. Beberapa pedagang di salah satu pasar tradisional Karangayu, kota Semarang mengatakan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di sejumlah daerah tidak mempengaruhi penjualan mereka. Para pedagang juga mengatakan mereka menjual daging dengan harga normal. Para pembeli pun tidak ada yang mengeluh adanya wabah tersebut kepada pedagang. Salah satu pedagang mengatakan, penjualan mereka berkemungkinan terdampak PMK tersebut, namun belum ada dampak secara substansial. Berbeda dengan sama waktu lebaran ya pastur juga, karena kan memang lebaran naik. Nah, tapi kalau masalah PMK ya kita nggak tahu. Itu dampaknya sih sebenarnya belum sinifikan, tapi mungkin ada dampak. Kalau kita sebenarnya kan banyak juga terangganan itu, restoran, salam makan itu ya untuk saling majestatnya. Para penjual mengaku bahwa penjualan daging dalam satu hari bisa mencapai satu ekor sapi. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.